Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sifat-sifat kebaikan penduga setelah kalian belajar dua metode yang paling utama di dalam pendugaan parameter, metode moment dan kemungkinan maksimum maka kita perlu mengkaji apakah konsep yang kita terapkan itu menghasilkan pendugaan yang baik atau tidak jadi seperti yang pernah saya bahas perhitungan yang kamu lakukan sewaktu menduga parameter pada moment maupun MLE itu pada dasarnya mengolah pengamatan dalam sampel menjadi suatu angka pengolahannya bisa dalam bentuk rata-rata jumlah X kuadrat per N yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mendapatkan hasil-hasil seperti itu untuk mendapatkan penduga parameter sebarang apapun nah disini sifat kebaikan ini akan coba saya analogkan ya dengan proses seseorang melakukan penembakan peluru menggunakan senapan pada suatu target misalkan ya si penembaknya ini sebetulnya bisa kita analogkan dengan penduga penduga itu kemarin yang tadi saya bilang di konsep kita jumlah dari X dibagi N ya rata-rata itu sigma X kuadrat per N ini penduga nah di kasus penembakan peluru penembaknya itu jadi penduga kemudian nilai duga ini dari sini kan keluar angka ya keluar angka dapat angka ketika X-nya diketahui dapat angka itu namanya nilai duga itu adalah pelurunya nah peluru ini nanti mengarah ke sasaran tembak kalau peluru ini pas berada di sasaran tembak maka dia dinatakan tepat ya jadi sasaran tembaknya di sini adalah parameter ketika kita ya ada sasaran tembak di sini nanti pelurunya itu menuju tepat di sini atau tidak kalau nilai duganya itu mengarah ke sasaran tembak atau tuncak kalau tepat berarti sifatnya terpenuhi baik yang menduga nilai parameter ya dengan satu kali proses itu setara dengan sekali menembak apakah tepat menuju sasaran tembak apakah tepat menuju parameter ya tapi ya menembak tepat sasaran pada satu kali tembakan itu kan tidak menjamin bahwa kamu yang jadi penembak tadi itu handal ya ingat tadi penembak tadi kan kita yang melakukan penarik trigger pelurunya itu adalah penduga ya sekali melakukan penembakan tepat sasaran belum tentu ya sekali menghitung dapat angka yang pas pada parameter juga belum tentu menunjukkan bahwa proses pendugaannya itu baik atau tepat jadi baru terbukti kalau itu baik kalau nembaknya itu lebih dari sekali misalkan satu juta kali itu ya dan selalu tepat sasaran nah dalam proses pendugaan parameter orang beberapa kalinya ini konsepnya sampel ya jadi mengambil sampel yang lain jadi sekali menembak itu menghitung penduga berdasarkan satu sampel kemudian ambil sampel lain lagi hitung lagi ya ambil sampel lain lagi hitung lagi dan seterusnya disini konsepnya satu juta kali tembakan di konsep pendugaan parameter seolah-olah kamu mengambil satu juta sampel ya jadi sampelnya itu komponennya bisa berbeda-beda karena ini random ya sehingga hasil nilai duga yang diperoleh juga akan berbeda-beda disini pelurunya sampai ke sasaran tembak juga posisinya akan bermacam-macam tapi jika memang kita sebagai penembak penduga yang dipakai itu baik kita sebagai penembak itu handal maka hampir semua ya tepat pada sasaran kalau penduga berarti mempunyai sifat sasarannya itu tadi nilainya hampir semua dekat dengan parameter jadi disini sifat penduga tidak boleh dianalisis hanya berdasarkan satu nilai saja ya konsepnya satu nilai tadi berasal dari satu sampel sampelnya hanya satu kamu harus melakukan beberapa kali penarikan sampel dan semua nilai duganya hampir mendekati parameter itulah yang dimaksud dengan penduga yang baik ya jadi ada analoginya dengan proses menembak ya hampir semua dekat jadi kalau misalkan saya gambar ini analognya ini sasaran tembak orang nembaknya itu berkali-kali ya hanya di sekitar sini aja ya itu akan menunjukkan bahwa penembaknya itu penembak yang handal tapi kalau misalkan ini sasaran tembak kadang ada di sini di sini beberapa kali tapi ada sering juga yang lebih jauh dari sasaran tembak maka ini bisa dipastikan kalau dihitung makanya kalau ada olimpiada atau apa penembak itu penembak yang inilah yang dapat medali emas yang ini tidak kalah dia karena nilainya kalau nilainya hasil tembakan yang seperti ini nilainya tinggi kalau hasil tembak hanya seperti nilainya rendah maka ini adalah dianggap sebagai penembak yang lebih handal daripada yang ini dalam konsep pendugaan parameter ya yang pertama ini penembaknya itu penduga itu yang lebih baik daripada penembak atau penduga yang ini seperti itu ya jadi nanti nilai duga beberapa kali pendugaan ini akan menghasilkan sebaran penarikan sampel kalau di gambar saya tadi sasaran tembak tadi sebaran penarikan sampel itu seperti distribusi titik-titik di sekitar sasaran tembak itu ya nah disini di konsep pendugaan parameter nanti bentuknya dari sebaran penarikan sampel menggunakan histogram atau apalah ya untuk mendeskripsikannya nah nanti kebaikan sifat penduga sama seperti kebaikan penembak atau kehandalan penembak tadi seberapa banyak titik-titik sasaran hasil tembaknya itu mendekati sasaran tembak yang utama nah kalau disini seberapa dekat nilai-nilai duga itu mengumpul di sekitar parameter yang menjadi tujuan jadi analoginya begitu sebaran penarikan sampel mirip dengan distribusi titik-titik hasil tembakan ya kemudian baik tidaknya dilihat dari ngumpul tidaknya itu ya jadi kalau sasaran tembak apakah hasil tembaknya itu mengumpul di sekitar pusat nah kalau di sifat penduga apakah nilai-nilai duganya mengumpul di sekitar parameter yang menjadi tujuan nah ini adalah contoh ya saya mempunyai data bangkitan sebetulnya yang saya bangkitkan dari distribusi puasa jadi saya menganggap atau mengasumsikan saya punya pengamatan yang berasal dari sebaran puasa dengan parameter lambda 5 ya jadi kalau pengamatan atau percobaan yang sebenarnya ya saya jarang gak mungkin mengetahui nilai lambdanya berapa karena konsep di statistika parameter itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita tahu informasinya karena kita hanya berangkat dari sampel kecuali kamu mempunyai populasi benar-benar dari populasinya itu baru ketahuan berapa parameter jadi disini konsepnya saya menerukan populasi itu dengan seolah-olah itu bangkitan dan bangkitannya itu diambil sampel beberapa kali ya dari populasi diambil sampel beberapa kali kalau bangkitan mudah sekali melakukan itu yang jelas distribusinya itu mempunyai parameter lambda sama dengan 5 saya set bangkitannya dari lambda sama dengan 5 saya bangkitkan berkali-kali ya mungkin sekitar 100 ya 100 sampel itu masing-masing dengan ukuran yang sama kemudian ini seolah ada sampel pertama ada sampel kedua sampel ketiga ini ada masing-masing punya nilai pengamatan angka ya ada Y1 sampai Y ke N kecil Y1 sampai Y ke N kecil tapi dari sampel yang berbeda-beda ya dari masing-masing sampel ini begitu 1, 2, 3, 4 4 penduga penduga yang pertama dengan menghitung rata-rata penduga yang kedua dengan menghitung median penduga yang ketiga menghitung nilai max keempat menghitung nilai min satu sampel satu sampel yang berisi beberapa pengamatan itu angkanya bisa saya olah menjadi 4 ini 4 penduga ini calon penduga yang baik ya masih calon belum tidak tahu yang mana yang baik kemudian saya ambil lagi ambil lagi sampel yang kedua sama dihitung X bar median max min seterusnya sampai katakan tadi saya punya 100 kali pengambilan sampel saya akan mempunyai X bar yang pertama sampai X bar yang ke 100 tadi cerita peluru tadi seolah-olah saya punya ini sasaran tembak akan punya sasaran trace dari peluru yang ditembakkan ada 100 titik yang posisinya macam-macam ini juga gitu akan ada 100 rata-rata ini rata-rata ini saya anggap penembak yang pertama kemudian ada median yang pertama sampai median yang ke 100 ini penembak yang kedua penembak yang kedua juga gitu melakukan hal yang sama dengan style yang lain dengan orang yang lain akan ada titik-titik hasil tembakan yang bisa jadi posisinya ya pasti ya posisinya pasti berbeda dengan penembak yang pertama titiknya ada 100 sesuai dengan cerita kita tadi mengambil sampel 100 menitut 100 median dan seterusnya nah kalau di sasaran tembak bisa begini di angka-angka ini saya menyaksikannya dalam bentuk histogram ya jadi x1 x bar pertama sampai x bar ke 100 ini saya bentuk histogramnya median pertama sampai median ke 100 sama dibentuk histogram nilai maks sampai nilai maksimum sampel pertama sampai sampel ke 100 histogramnya seperti ini nilai minimum sampel pertama sampai sampel ke 100 nilainya seperti ini dan ingat parameter yang saya pakai untuk membangkitkan jata atau sampel tadi itu 5 ketika dilihat satu persatu pusat sebarang dari 4 ini atau dari 4 penembak kalau di contoh tembakan tadi 4 penembak ya di contoh kita adalah 4 penduga yang berpusat di 5 itu ada 2 rata-rata dan median sama-sama terpusat di 5 dengan katain hampir sebagian besar hasil tembakannya kalau ini tadi cerita tembakan berada di sekitar angka 5 berada di pusat hampir semuanya berada di pusat sasaran tembak ini juga begitu ya paling tinggi frekuensi nilainya di sekitar 5 frekuensi nilai rata-rata paling tinggi di sekitar 5 beda dengan yang ini dan yang ini ini di 10 yang paling sering muncul ya nilai maksimum yang paling sering muncul di sekitar angka 10 nilai minimum yang paling sering muncul di sekitar angka 1 lah nah kalau dinyatakan tepat berarti yang paling banyak mendekati 5 ini adalah rata-rata dan median ya namun sebentar yang 2 ini kalau ditanya akurasinya lebih akurat yang 5 rata-rata karena di rata-rata ini mengumpul benar-benar mengumpul di 5 ada kurang lebihnya juga ada ya sampai paling sekecil 4 ya 3, kalau yang median walaupun sebagian besar ada di 5 ini ada masih banyak yang kurang dari 5 dan ada bahkan ini ada yang di atas 6 ya jadi kalau dibilang spreadnya itu lebih besar yang ini penyebarannya lebih besar ya jadi walaupun sebagian besar di 5 tapi ada fluktuasi yang jauh lebih besar daripada miliknya rata-rata oke jadi ini kalau disimpulkan yang ini dua-duanya tepat tapi akurasi dari rata-rata jauh lebih tinggi daripada akurasinya median ya nah beda dengan yang nilai max dan nilai min ini dua-duanya gak usah bicara akurasi tepat saja dia tidak memenuhi ya jadi kalau misalkan orang menembak gitu itu misalkan ya ini tadi sasaran tembakan semua tembakannya itu di sebelah sini atau semua hasil tembakannya di sebelah sini ya jadi benar-benar orang penembak yang tidak handal sama sekali ya oke nah ini nanti konsep ketepatan kita membahasnya dengan secara matematis dibunyikan sebagai konsep ketidakbiasan nanti menggunakan nilai harapan sedangkan sedangkan akurasi nanti ukurannya adalah ragam ragam ingin dicari penduga dengan ragam yang paling kecil nanti bunyinya adalah minimum variance unbiased estimator tepat harus ragam kecil jadi itu yang dimau ya sifat penduga yang diharapkan adalah tepat ragam ini di sekitar sasaran tembak dan tidak berfluktuasi gitu ya maunya semua dekat dengan sasaran tembak nah ini nanti akan dibentuk batas bawah nilai ragam mencari supaya kita bisa punya patokan ya ragam terendah itu berapa sih gitu ya supaya kita tahu kalau ada penduga yang ragamnya serendah itu ya berarti itu penduga kita yang memiliki sifat ini tapi harus dijamin dulu dia memiliki sifat tidak bias tidak bias bahasa inggrisnya kalau kalian baca di teks teks buku bahasa inggris adalah unpayas ragam varian ragam terkecil minimum varian ya terus nanti jika mempunyai penduga lain bisa kamu perbandingkan satu sama lain nilai ragamnya dengan konsep efisiensi relatif ya lanjutannya selain itu ukuran sampel jadi nanti disini ketika orang melakukan penelitian seringkali bertanya kamu mau mengambil ini juga salah satu alasan mengapa sampel itu kalau ukurannya kecil itu kadang-kadang bermasalah ini salah satu sifat penduga yang mewadahi pengaruh ukuran sampel berhadap sifat kebaikan penduga karena pada dasarnya ketika kamu mengambil sampel dari suatu populasi ya hasil pengamatan yang ada di dalam sampel itu mesti kamu olah menjadi penduga entah itu hanya sifatnya mencari rata-rata ya misalkan di konsep pemodelan menduga parameter yang lain nanti disitu kan melibatkan konsep pendugaan parameter otomatis harus tahu sifat kebaikannya sifat kebaikan nanti juga akan tergantung pada n dimana pendugaan yang baik itu biasanya memang mengharuskan n itu menuju tak hingga jadi nanti diharapkan konsistensi ini berhubungan dengan sifat kebaikan ketika n menuju tak hingga karena biasanya ketika n besar ya akurasinya semakin tinggi jadi diharapkan akurasinya semakin tinggi akurasi direpresentasikan oleh nilai rakan jadi ketika kamu punya populasi sampel yang kamu ambil besar ya ini bisa saya gambarkan ini misalkan populasi ini sampel cuma sedikit ya sedikit-sedikit berarti jarang kan terjadi interseksi antara sampel satu dengan sampel yang lain sudah otomatis nanti nilai penduga yang didapat dari sampel satu ini katakan ini teta topi satu ini teta topi dua sampai teta yang lain-lain itu sesuai sampel yang diperoleh pasti nilainya akan berbeda-beda lain halnya dengan sampel yang dari populasi yang sama sampelnya itu besar kalau sampelnya besar misalkan sampelnya hampir gini ya ukuran gambar saya itu menunjukkan ukuran sampel terus ada sampel yang lain sama besarnya ada irisannya terus misalkan pasti kemungkinan beririsan jauh lebih besar daripada yang tadi sampel kecil ya lagi mungkin juga beririsan ya sehingga otomatis nanti nilai duga yang diproleh mempunyai mempunyai kemiripan dengan caratan atau akibat adanya komponen-komponen sampel yang mirip-mirip yang terambil lagi jadi pengambilan sampelnya disini ceritanya memang seolah-olah dikembalikan lagi sudah terambil dihitung penduga dikembalikan lagi ya ambil sampel lagi dihitung penduga dikembalikan lagi gitu dengan pengembalian itu konsep konsistensi dan yang terakhir nanti sifat kecukupan kecukupan nanti hubungannya dengan informasi saya mungkin tidak bisa memberikan bahasa yang mudah sekarang nanti ketika kita membahas tentang kecukupan pada jadwalnya akan saya berikan ilustrasi yang mungkin lebih jelas sekali oke nah ini nanti dirangkum ya ketika kita sudah membentuk statistik yang sifatnya tak bias bisa membentuk statistik cukup bisa menjamin ragamnya minimum maka sifat yang paling lengkap dari contoh penduga itu nanti bisa kita peroleh nanti bahasanya adalah tinggal nambah U uniformly minimum variance unbiased estimator jadi unbiased nya tak bias minimum itu minimum varian uniformly secara seluruhan dan itu juga melibatkan pembentukan statistik cukup jadi nanti ada sendiri rasanya ini sifat yang ini yang merangkum semua nah hari ini saya fokus pada sifat ketidakbiasaan ini sifat ketidakbiasaan yang dimaksud nanti kalau tadi saya ilustrasinya dengan sasaran tembak dengan histogram dengan kalau sasaran tembak itu seberapa banyak yang berat tepat pada sasaran histogram tadi frekuensi tertinggi ada di mana itu yang mencerminkan akurasi ketepatan atau ketidakbiasaan kalau secara matematis karena pada dasarnya nggak mungkin kita sampling berkali-kali terus bikin histogram kayak tadi itu nggak mungkin kita lakukan itu bisa saya lakukan karena saya punya data pangkitan jadi prakteknya nggak bisa mau nggak mau kita harus bekerja dengan fungsi nah fungsi yang dipakai adalah fungsi nilai harapan dari parameter ya teta topi dari penduga parameter teta topi ini nanti isinya adalah fungsi dari X jadi ketika kamu mempelajari e teta topi nanti pasti muncul X jadi e teta topi nanti tergantung dari tergantung dari bentuk teta topi ini seperti apa terhadap Y atau X komponen pengamatan dalam sampel ya kalau X yang dipakai X1 sampai XN kalau Y yang dipakai Y1 sampai YN ya oke nanti akan dianalisis sesuai konsep nilai harapan jadi disini akan muncul X atau Y sehingga nanti pasti ketika kamu mengamati atau membuktikan sifat ketidakbiasaan ini kamu pasti nanti butuh EX atau Y tergantung sebarannya ya tika kemudian ketika sudah kamu peroleh nilai harapan dari penduga dicocokkan apakah nilai harapan penduga ini sama dengan parameter kalau ia berarti tidak bias kalau ada selisih berarti sifat pendugamu bias bias itu nilainya nanti mencari selisih antara teta topi dengan teta semua nanti bisa dianalisis menggunakan EX jika sampelnya kamu notasikan dengan X1 sampai XN atau Y jika notasinya Y1 sampai YN ini contoh pertama menggunakan sebaran eksponensial dimana sebaran eksponensial yang saya pakai disini bentuknya seperti ini parameternya teta saya punya katakan ini hanya tiga pengamatan sampel berukuran 3 X1 X2 X3 ya kemudian akan dibentuk misalkan penduga pertama hanya menggunakan pengamatan pertama ya berapapun nilainya pokoknya yang dipakai hanya angka pada pengamatan pertama sebagai penduga teta penduga kedua saya tawarkan gunakan angka dari pengamatan pertama dan pengamatan kedua lalu dibagi dua ya ini mengambil dua pengamatan satu dan dua di rata-rata penduga yang ketiga ya sama tetap menggunakan pengamatan pertama dan pengamatan kedua hanya saja pengamatan keduanya dikali dua hasilnya dibagi tiga ya ini kan konsep yang sebetulnya enggak masuk akal ya masa sih saya punya tiga pengamatan kok yang dipakai hanya yang X1 saja atau dari dua ini yang dipakai hanya X1 dan X2 saja saya akan tunjukkan konsep ini sebenarnya bisa menghasilkan penduga yang tak bias walaupun segilas tidak objektif karena hanya mau menggunakan satu atau dua dari pengamatan di dalam sampel tidak seluruhnya ya akan saya buktikan dengan memegang yang sudah pernah kalian buktikan bahwa sebaran eksponensial yang bentuknya begini itu nilai harapannya adalah T jika kamu belum tahu nilai harapan dari X yang berdistribusi ini sesuai contoh saya ini eksponensial jadi nanti di sebelumnya lain-lain lagi maka kamu perlu menganalisis terlebih dahulu X-nya berarti berapa ya jadi EX kalau eksponensial misalkan kamu pernyataannya lambda E pangkat min lambda X mungkin ada yang bertanya maka EX-nya bentuknya seperlambda EX akan membentuk seperlambda cuman disini sudah saya set memang bentuk yang dipakai adalah yang ini ya sehingga mudah EX-nya adalah teta ya terbalikan kan ya jadi pernyataannya lambda disini seperlambda disini EX-nya teta ini bahan bakunya yang pertama pendukai yang pertama katanya tadi pakai satu pengamatan pengamatan yang pertama saja berarti kamu tinggal pasang nilai harapan di depan pendukai 1 baru E di depan pendukai 1 kalau di kiri diberi E di kanan juga harus diberi sifat IID IID itu identically independently distributed kita pakai yang ya karena cuman satu sebenarnya tidak masalah bisa langsung saja ya jadi EX-1 ada ada indeksnya 1 itu sebenarnya mau itu X-1 mau itu X-2 mau itu X-3 EX-nya sama-sama teta jadi EX- ini akan sama dengan teta oke nah apa kesimpulannya ya ketika saya punya E E teta 1 sama dengan teta berarti disini sifatnya tiga sekarang contoh yang kedua contoh penduga kedua jadi penduga kedua bentuknya mulai menggunakan pengamatan dua pengamatan X-1 dan X-2 melainkan disini X-1 dan X-2 ini dicari rata-ratanya dibagi dua ya hasilnya seperti tadi cara ini saya menetakkan E di ruas kiri dan E di ruas kanan kemudian sesuai sifat nilai harapan maka saya bisa terapkan setengah ini keluar tinggal E X-1 plus X-2 ya dengan sifat nilai harapan pula saya bisa melepas ini satu persatu terutama tadi dengan konsep saling bebas ya ini juga bisa kita lakukan pemisahan ini kemudian sifat identik yang tadi saya bilang di penduga pertama indeks ini berapapun indeksnya dia akan sama dengan EX ya mau itu EX-1 mau itu EX-2 nilainya sama dengan EX yang dipunya kita EX-nya sama dengan theta ya sehingga dengan sifat IID ini langsung saya bunyikan EX-EX dikali ditambah ada dua hal yang ditambah nilainya sama berarti dua kalinya dibagi dua menjadi EX saja dan hasilnya EX sama dengan theta yang bisa dipakai untuk menyimpulkan bahwa nilai harapan dari penduga kedua ini sama seperti cerita penduga pertama sama dengan theta yang juga tak bias ya jadi sekalipun mendapatkan bentuk fungsinya sepertinya ngawur saja hanya dua pengamatan yang dipakai dibagi dua tetap ini tidak bias penduga yang ketiga sama caranya seperti tadi mungkin kalian sudah mulai ikut polanya jadi yang pertama yang disini sepertiga bisa keluar kemudian dengan sifat nilai harapan dan ini saling bebas bisa kamu keluarkan kan ini pisahkan dan sifat samanya menghasilkan ini bunyinya EX disini bunyinya dua EX tiga EX dibagi tiga jadinya ya EX saja ya bentuknya theta tadi ya EX sama dengan theta penduga yang ketiga juga tak bias jadi walaupun cara menghitungnya ini jadi kalau ada yang tanya bu ini konsepnya dari konsep pendugaan yang mana dia ada dia tidak menerapkan konsep pendugaan seperti yang pernah kalian pelajari pertemuan sebelumnya ini ngawur saja membentuk penduganya ya tapi walaupun demikian dari theta duga 1 dan theta duga 2 hasilnya tak bias ya jadi walaupun kita tidak menerapkan konsep tertentu dalam suatu pendugaan parameter ya bisa saja menghasilkan penduga yang tidak bias oke ini contoh yang baru ini konsep pendugaan yang menggunakan dua yang kita sudah pelajari sebelumnya jadi sudah pernah mencoba bahwa penduga parameter theta pada sebaran eksponensial itu adalah rata-ratanya ya bisa ini bisa dicoba dengan menggunakan konsep maksimum likely hood ya akan saya tunjukkan bahwa ini penduga tak bias yang sudah berdasar pada konsep pendugaan tertentu ya maksimum likely hood caranya sama seperti tadi taruh E di ruas kiri dan kanan dari bentuk penduganya ya ruas kiri ruas kanan x bar x bar bunyinya seperen kali jumlah dari x baru disini nanti kita bergerak menggunakan sifat nilai harapan jadi sifat nilai harapan itu kalau disini ada konstanta konstanta akan keluar kalau ada penjumlahan di dalam nanti jumlahnya itu bisa dijabarkan menjadi jumlah E masing-masing x jadi ini seperen keluar ini bisa saya buat seperti ini jumlah dari E masing-masing sampai E yang ke x n atau dengan kata lain kalau satu duanya ini kita samakan ya karena sama karena i id tadi gak usah ada indeks maka yang di dalam kurung ini hasilnya adalah n kali x ya n kali x yang bisa kita simpulkan bahwa ini ya sama dengan x aja x nya sama dengan theta ya jadi sifat saling bebas dan sifat nilai harapan ini gabungan hasilnya adalah yang ini ya kita mempunyai n seper n kali n kali x ini ya hasil yang ini yang menyebabkan nilai harapan dari rata-rata untuk penduga theta itu adalah theta ya baru ini yang paling masuk akal memang karena ketika sampel x1 sampai xn maka kamu harus menggunakan semua x-nya seperti konsep pendugaan parameter yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya tak bias oke contoh yang kedua menggunakan sebaran binomial dan parameter yang kita pakai disini adalah parameter p peluang sukses jadi p topi pada sebaran binomial ya ini menggunakan rasio dari x per n x adalah banyaknya sukses dari n percobaan ya ingat sebaran binomial x-nya adalah banyaknya sukses dari n percobaan kamu butuh tahu seperti tadi ketika mau menduga menggunakan penduga theta kamu butuh informasi tentang e x dan e x di sebaran eksponensial punya theta nah sekarang disini sebaran binomial bentuknya p topi seperti ini kamu butuh informasi tentang e x balik lagi makanya di pertemuan pertama saya meminta kalian mereview apa sih nilai harapan dari sebaran sebaran variable yang mempunyai sebaran sebaran tertentu karena selalu dipakai disini mulai kemarin konsep penduga dengan metode moment di sekarang mencari nilai harapan yang arahnya ke ketidakbiasan nanti varian karena arahnya mencari akurasi jadi e x var x dipakai lagi disini disini e x di sebaran binomial cek lagi teori peluang e x bunyinya n kali p sehingga kalau p topi ini e nya saya taruh di depan di kiri dan di kanan saya taruh e dengan bentuk seperti ini dengan sifat nilai harapan seperti tadi ini bisa lanjut seper n nya keluar di dalam ini e x e x yang tadi berbunyi n p inilah yang membawa kita ke kesimpulan bahwa memang p topinya itu tak bias ya karena nilai harapan sama dengan p nilai harapan p topi sama dengan p nilai harapan penduga sama dengan penduga parameternya sekarang saya beri contoh lain yang lebih kompleks mengenai penduga ragam ya ingat kemarin sewaktu menerapkan maksimum likelyhood penduga ragam sebaran normal jadinya ini ya kita proleh bentuk dari penduga ragam yang berbunyi jumlah kwadrat x di sekitar rata-rata dibagi n ya nanti kita akan manfaatkan sifat yang sudah kalian pelajari semester lalu ya bahwa n-1s kwadrat per sigma kwadrat ini nanti bentuknya seperti ini mirip dengan sigma topi kwadrat tapi pembaginya n-1 ya v ini berdistribusi k square dengan derajat bebas n-1 k square itu nanti bisa tahu nilai harapannya derajat bebas ya jadi ini yang akan kita pakai untuk mencari sifat dari penduga ragam yang seperti ini mau dihubungkan dengan v hubungannya apa nggak kelihatan bisa saya tunjukkan kalau v itu nanti ada hubungannya juga dengan sigma topi ya lihat dulu strukturnya n-1s kwadrat n-1 kali s kwadrat itu hasilnya apa jumlah kwadrat ini kan jadi nanti v itu bisa juga dinyatakan sebagai n kali sigma topi kwadrat per sigma kwadrat ini nanti yang kita pakai ya nih jadi disini lihat itu semua ya jadi n-1 kali s kwadrat itu ternyata jumlah kwadrat x di sekitar rata-rata kalau ini yang saya olah seperti itu n kali sigma topi kwadrat hasilnya sama jadi suku ini yang berasal dari n-1s kwadrat itu sama dengan suku yang sama dengan n sigma topi kwadrat oke jadi bentuk ini bisa saya ganti dengan bentuk yang ini karena tujuan kita akan mencari apakah sigma topi kwadrat itu tak bias jadi tujuannya nanti ini ketak biasan itu konsepnya selalu mencari nilai harapan penduga apakah nilainya sama dengan parameter ya penduganya sekarang bentuknya sigma kwadrat topi bentuknya yang ini tapi nanti pakai alat bantu V karena kalau langsung pakai X repot kamu ya kalau tadi kan contohnya saya selalu hubungkan penduga dengan X dengan EX sekarang X nya itu disini ada X kwadrat ada X berhubungan kamu mencari E nya ya apalagi disini masih jumlah dikwadratkan dan lain-lain maka saya mengarahkan kamu untuk mencari nilai harapan dari sigma topi kwadrat ini jangan langsung pakai bentuk ininya tapi diolah dulu fungsi yang paling visible untuk mendekati bentuk dari sigma topi kwadrat ini adalah hubungan ini V yang berdistribusi chi-square dimana V nya bentuknya adalah N min 1 X kwadrat per sigma kwadrat sigma kwadrat ini parameter sigma topi ini penduga lain jadi S kwadrat penduga sigma topi kwadrat penduga sigma kwadrat ini parameter lain jadi caranya adalah dengan merubah bentuk V ini supaya muncul sigma topi caranya seperti tadi saya meng-compare membandingkan kalau S kwadrat begini dikalikan N min 1 jadinya rumus jumlah kwadrat X di sekitar rata-rata padahal jumlah kwadrat X di sekitar rata-rata juga ada di sigma topi ya sudah kita samakan saja maka atas ini bisa diganti dengan bunyi yang ini ya oke atasnya diganti dengan ini ketika sudah sampai ketahapan ini maka kamu boleh memberi notasi E di ruas kirinya V maupun di ruas kanan ini jadi tidak langsung ini kalau tadi di cerita contoh-contoh yang awal harusnya ini langsung untuk mencari sifat penduga saya tidak menyarankan menggunakan konsep yang itu tapi gunakan konsep setelah dirubah menjadi bentuk V sama dengan N sigma topi kuadrat per sigma kuadrat E pasang pada bentuk yang ini oke ya setelah sudah sifat nilai harapan seperti tadi identifikasi ini konstan ini konstan yang bukan hanya yang ada topinya itu nah ya sehingga nanti sudah yang ingin kamu bentuk adalah yang ini tinggal pindah ruasnya saja ini ruas kanannya tetap ada EV tapi suku konstanta ini dipindah ya karena berpindah ruas dia berganti jadi seperti ini oke oke dan sudah tahu kalau EV sama dengan N min 1 ya jadi disini kalau disini sih dipindah bentuknya diganti dulu ya kalau tadi kan yang ini V sama dengan sigma topi kuadrat N kali per sigma kuadrat ini identik ekevalen tinggal ditukar tempatnya ya baru dipasang E ya E di kiri dan E di kanan sama tahu seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya tinggal taruh EV ini bunyinya apa oke jadi EV bunyinya N min 1 kelihatan disini kalau nilai harapan sigma topi kuadrat ternyata tidak sama dengan sigma kuadrat ada unsur ini pengali N min 1 per N ya ada unsur pengali N min 1 per N yang membuat penduga ini ternyata penduga yang bias bagi sigma kuadrat bias bagi sigma kuadrat karena ini dihubungkan ke sigma kuadrat kalau tadi bias bagi teta akhirnya gini tidak bias bagi teta dicek apakah teta topi nilai harapannya sama dengan teta jadi bias bagi siapa itu adalah parameter yang ditaruh di ruas kanan nilai harapan sudah bias ya penduga yang bias nah sekarang bagaimana merubah supaya ini menjadi penduga yang tak bias biasnya sudah dihitung disini kalau ingin nyari biasnya yang mana kurangi aja nilai harapan dikurangi parameter seperti teori yang di depan ini tinggal ngatur aja ngatur bentuknya justru yang paling penting adalah bagaimana membentuk penduga tak bias dari sini ketika kamu amati nilai harapan dari sigma topi kuadrat hasilnya ini tadi tujuannya supaya tak bias harusnya ruas kanan hanya sama dengan sigma kuadrat itu bisa dilakukan dengan cara kita mengalihkan seluruh ruas dikalikan dengan n per n min 1 ketika kamu lakukan ruas kiri jadi bentuknya seperti ini ruas kanan corak-corak ini saling menghilangkan n saling menghilangkan bentuknya tinggal sigma kuadrat saja berarti apa saya punya bentuk baru sebetulnya ini saya kumpulkan ya ini tadi saya kumpulkan ya bentuknya yang koreksinya tadi itu dijadikan 1 jadi n n-1 sama sigma topi kuadrat ini saya jadikan 1 kan sudah pasti ini tadi nilainya nilai harapannya sama dengan sigma kuadrat ya setelah di slide sebelumnya tadi dikalikan kemudian hasilnya seperti ini terus yang n per n-1 nya itu saya masukkan ke dalam tanda ekspektasi maka ya ekspektasi yang ada di dalam tanda kurung ini seolah-olah menjadi penduga baru yang berbunyi n n-1 sigma topi kuadrat penduga baru nah kalau kamu telusuri isinya apa coba kalian lihat lagi ya n n-1 saya tulis sigma topi yang dari mle kemarin bunyinya adalah xi min x bar jumlah kuadrat xi min x bar per n ya ketika di depannya dikalikan n per n min 1 ya saling coret hasilnya adalah ini nah padahal ini tadi sudah punya nama kan namanya adalah s kuadrat makanya sekarang punya wawasan baru kalau ditanya penduga ragam itu yang mana ada dua memang ada yang bentuknya yang ini sigma xi min x bar kuadrat per n kamu bunyinya memang ini sekarang harus tahu bedanya ya biasanya kamu bunyikan ini ragam populasi enggak itu bunyinya adalah penduga ragam yang dari mle langsung penduga yang kedua kamu biasanya mengistilahkan ini penduga ragam sampel ya iya sih memang karena ini memang terbukti bahwa penduga ragam yang tidak bias kalau ini penduga ragam yang bias yang ini yang tidak bias bagaimana konsep yang diterapkan di pembentukan penduga ragam ini sebetulnya dari mle ini hasilnya dari mle tapi dari mle dianalisis lagi dengan faktor koreksi yang berbunyi perkalian dengan n per n-1 ini tadi ya sehingga penduga baru yang diturunkan dari mle hasilnya adalah s kuadrat ya jadi s kuadrat ini sebetulnya adalah komponennya adalah mle sigma ya sigma kuadrat topi ini tapi masih dikalikan dengan n per n-1 tujuan perkaliannya agar diperoleh penduga yang tak bias ya jadi kalau ditanya penduga baru bagi sigma kuadrat yang tak bias yang mana ya ini ya penduganya tak bias ini tadi cerita saya tadi yang merumpel tadi saya betulkan di sini ya oke nah sekarang masuk ke konsep kedua mengenai mse yang sebetulnya juga nanti berhubungan dengan varian jadi ketika didefinisikan definisi dari minimum square error mse kuadrat tengah galak itu definisinya sebenarnya ini ya tapi bisa dibuktikan bahwa nanti mse ini komponennya ada dua suku yang pertama adalah suku ragam suku yang kedua ini kalau dilihat lagi ini kan hitungan bias ya tadi ya nah di slide sebelumnya material sebelumnya nilai harapan penduga kurangi parameter itu adalah bias sehingga ini kalau saya ubah bunyinya menjadi var penduga plus bias kuadrat nah kalau tak bias biasnya akan nol penduga yang tak bias biasnya sama dengan nol itu diingat-ingat maka mse akan setara dengan varian ini buktinya bahwa bentuk tadi berlaku jadi yang pertama ini saya melakukan penjabaran kuadrat dulu ya sebelum pasang e jadi teta topi dikuadratkan 2 kali teta topi kali teta minus plus teta kuadrat kemudian pasang e di masing-masing ya e teta topi kuadrat 2 teta ini yang konstan 2 teta minus teta topi masuk ke e plus ini konstan di belakang ya nilai harapan konstan adalah konstanta itu sendiri itu sudah pasti ya nilai harapan konstanta adalah konstanta itu sendiri ini nanti kita coba dimodifikasi ya jadi ini ya suku yang 1, 2, 3 ini aslinya ada saya beri tambahan ini ini adalah suku-suku yang tambahan sehingga nilainya sama tapi yang satu minus satunya plus ya tujuannya apa untuk membawa bentuk ini menjadi bentuk lain yang bisa kita ringkas jadi kalau kamu ingat definisi dari varian kalau yang pernah kita pelajari semester lalu varian dari x ya adalah x kuadrat dikurangi x dikuadratkan sekarang x-nya kita ganti dengan teta topi teta topi lihat saya sudah punya ini yang belum ada adalah yang ini e teta topi dikuadratkan makanya diciptakan pada dua suku ini yang satu minus satunya plus supaya ketika digabung lagi ya balik ke sini balik ke situ oke nah suku yang ini sama dengan cerita kita tadi di sini yang dinamakan varian ya yang depan ini sudah ini pasti varian teta topi tinggal suku yang belakang nah ketika kamu lihat suku yang belakang ini ya misalkan saya ganti notasinya biar mudah e teta topi itu saya ganti sebagai x teta itu saya ganti sebagai y kamu lihat bentuknya kan akhirnya jadi yang depan itu x pangkat 2 min 2 y x plus yang belakang y kuadrat tuh apa sederhananya dari ini ini kan suku kuadrat sempurna ya berarti ini bentuknya bisa menjadi suku kuadrat sempurna yang bunyinya begini x min y pangkat 2 kembalikan lagi x nya e teta topi y nya teta nah kuadrat ini tadi namanya bias oke jadi bentuk ini sudah terbukti ya yang suku pertama adalah definisi dari varian kalau kemarin kamu belajarnya varian x sekarang varian teta topi ragam fluktuasi akurasi ya dari satu penduga sedangkan yang belakang ini adalah selisih dari nilai harapan teta dengan parameternya namanya bias berhubung ini dikuadratkan jadinya bias kuadrat nah jika variable atau penduga tadi itu tidak bias biasnya 0 maka mse langsung tereduksi menjadi varian oke nah ini contoh sebaran normal sebaran normal itu x bar itu penduga tak bias bagi miu ya nanti ini akan saya detailkan lagi tak bias bagi miu soal sebaran normal ini pada sesi diskusi coba akan saya detailkan lagi ya yang jelas mse nya akan langsung tereduksi menjadi var nah bagaimana cara mencari var x bar disini jadi x bar miu topi itu bunyinya x bar pada diskusi nanti akan saya jelaskan ini akan sama dengan miu berarti dia tak bias tak bias itu berarti biasnya 0 kalau dicat suruh nyari mse karena biasnya sudah tahu 0 maka langsung ya kita mse bagi miu topi akan langsung sama dengan var nya berhubung var miu topi miu topi bunyinya x bar maka kita suruh menghitung var dari x bar nah var x bar nanti butuh info tentang var x var x bunyinya sigma kuadrat secara fungsi ya bunyinya sekarang lanjutannya analisis lanjutannya adalah var x bar harus dijabarkan seper n sigma x i seperti tadi seper n boleh keluar ya yang didalak tapi ini varian sehingga keluar dari notasi varian harus dalam bentuk kuadrat ingat var ax itu sama dengan a kuadrat var x disini perannya a sama dengan seper n jadi ketika keluar jadi seper n kuadrat var di dalannya tinggal sigma x i nah kalau saling bebas ini bisa dijabarkan ini bisa dijabarkan menjadi seper n kuadrat var nya ini bisa saya tambahkan sendiri sendiri var x 1 dihitung plus var x 2 dihitung dan seterusnya ya dan dengan sifat sama maka indeks-indeks ini akan saling enggak perlu ditulis jadi tinggal var x tambah var x dan seterusnya ada berapa suku var x ada n suku var x ya sehingga terakhirnya nanti akan menjadi seperti ini yang n nya bisa kita jaret ya ini ya karena var x sama dengan sigma kuadrat nanti jatuhnya ya ini ya jadi kalau di saya ini sudah dari var langsung saya coret n nya kalau di sini masih dituliskan dulu var x i masing-masing sigma kuadrat sigma kuadrat ada sebanyak n suku maka hasilnya seperti sama seperti cerita saya tadi ini akan dicoret pangkat satunya tinggal sigma kuadrat per n saja sudah inilah mse dari x bar x bar itu adalah penduga maksimum leklighut dari mu jadi x bar itu mu topi yang diperoleh dari maksimum leklighut mse nya sama dengan sigma kuadrat per n ya ilustrasi dari mse ini dengan asumsi tadi bisa dibuktikan bahwa nilai harapan mu topi sama sama dengan mu tak bias ya oke penjelasan dari saya seperti itu untuk nilai harapan atau ketidakbiasan dan mse yang ketika penduganya tak bias mse itu adalah far ya mengenai penduga ketika kamu menerapkan dua konsep salah satu dari dua konsep yang pernah saya jelaskan ya disini sudah saya ilustrasikan salah satunya adalah penduga mu yang ternyata tak bias dan far nya sigma kuadrat per n itu penduga s kuadrat sorry penduga sigma kuadrat tadi ternyata mle itu masih membentuk penduga yang bias bagi sigma kuadrat perlu koreksi ya supaya jadi tak bias dan hasilnya adalah s kuadrat yang selama ini kalian sudah sering pakai ya jadi s kuadrat itu adalah penduga tak bias bagi sigma kuadrat di ragam dari mana membentuknya dari mle tapi yang sudah dikoreksi penduga mu di contoh ini juga dari mle tak bias mempunyai ragam bernilai sigma kuadrat per n kumpulkan dulu pertanyaan yang mungkin muncul nanti saya kita bahas pada sesi diskusi walaupun singkat saya akhiri dulu yang ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati